Hai teman-teman salam solusi sekarang kita akan mencoba membuat lampu yas atau lampu yas dari stick ice cream seperti ini teman-teman dan saya jamin kalau teman-teman mencumpai stick ice cream atau bekas makanan ice cream di rumah teman-teman jangan dibuang karena bisa bermanfaat untuk membuat sesuatu seperti misalnya lampu yas teman-teman ya dan sebelum kita lanjut jangan lupa bantu channel kita dengan subscribe, like, share ya nah bagaimana prosesnya yuk kita lanjut salam solusi nah pertama-tama kita siapkan stick ice cream seperti ini teman-teman setelah itu kita siapkan juga beberapa alat misalnya cutter dan juga lem korea teman-teman teman-teman juga bisa menggunakan lem tapi untuk kali ini saya lebih menggunakan lem korea teman-teman ya tidak ada alasan tertentu hanya kerja-kerja lem korea lebih praktis untuk digunakan setelah kita menyiapkan tadi lem korea serta cutter kita lem stick ice creamnya seperti ini teman-teman ya jangan sampai menceng kita lem dengan dengan posisi sudut 90 derajat kita lem seperti ini teman-teman ya samping-sampingnya kita lem seperti ini oke kita seperti ini terus sampai kira-kira tingginya sekitar 5 cm teman-teman nah ini baru satu kotak teman-teman ya setelah ini kita lem juga di atasnya lagi nah lemnya seperti ini teman-teman ya caranya juga sama kita lem sebelah sini dan sebelah sini nah lalu kita taruh stick ice creamnya di atasnya nah seperti ini terus ya teman-teman ya sampai tingginya kurang lebih 5 4 3 sampai 4 cm teman-teman selamat menikmati nah tingginya kurang lebih seperti ini teman-teman ya setelah itu kita ambil stick ice cream lagi lalu kita coret bagian yang seperti ini teman-teman ya nah setelah kita coret kita ambil stick ice cream yang lain lagi dan kita coret bagian yang panjang teman-teman ya tadi kita mencoret bagian yang pendek sekarang bagian yang panjang nah sekarang bagian yang sudah kita coret tadi kita potong dengan menggunakan cutter seperti ini teman-teman ya kita potong yang bagian yang dicoret tadi kita potong semuanya nah satu yang sudah terpotong ya teman-teman ya jadi sekali lagi teman-teman ya yang sudah kita coret tadi kita buat mal dan kita potong semuanya setelah kita potong tadi kita bentuk menjadi sebuah persegi teman-teman ya ujungnya kita kasih lem korea tadi teman-teman nah seperti ini kita lem nah setelah itu kita ambil yang panjang teman-teman ini keduanya pendek dan yang satu ini yang panjang teman-teman ya cara juga sama kita lem korea disini dan juga disini teman-teman ya kita lem terus kita tempelkan nah tempelnya mudah sekali di ujung ketemu ujung teman-teman ya setelah kita membentuk kotak tadi sekarang kita hias bagian kotaknya ini teman-teman ya kita hias menggunakan potongan-potongan stick ice cream caranya seperti ini kita lem dulu bagian ujungnya lalu kita tempelkan ke yang ingin kita hias teman-teman kita tempelkan satu-satu potongan-potongan dari stick ice cream ini ke bagian yang ingin kita hias teman-teman ya nah kita lem seperti ini lalu kita tempelkan ke bagian yang ingin kita hias teman-teman oh ya teman-teman sebelum kita lanjut bantu channel ketika dengan subscribe, like, share ya teman-teman ya biar kita lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya teman-teman oke teman-teman salam solusi nah oke teman-teman setelah menjadi seperti ini setelah kita buat juga sudah empat ya teman-teman ya kita langsung bentuk keempat ini dengan lem teman-teman nah kita satukan seperti ini teman-teman ya nah kita lem bagian ini disini kita lem menggunakan lem ya seperti biasa lem Korea kita lem bagian sini nah setelah itu kita satukan stick ice cream yang lainnya yang sudah kita bentuk lainnya teman-teman ya nah seperti ini sama juga dengan yang lain kita lem juga di bagian sini teman-teman nah kita lem yang sini seperti ini sama dengan yang pertama tadi setelah kita lem kita satukan dengan yang stick ice cream yang sudah kita bentuk ya teman-teman ya kita satukan seperti ini teman-teman begitu pula dengan yang lainnya teman-teman ya kita lem yang disini dan juga yang ada disini juga ya teman-teman ya kita lem menggunakan lem Korea ini lem andalan kita teman-teman ya nah setelah itu kita tempelkan di bagian yang sini teman-teman nah setelah bagian yang kita bentuk tadi selesai sekarang kita satukan dengan bagian yang pertama kali kita buat teman-teman ya nah kita temelkan dengan lem Korea juga nah bagian sini kita lem dan satunya lagi kita lem ya teman-teman ya nah dan setelah itu kita satukan dengan bagian yang tadi kita tutup teman-teman nah seperti ini menjadi bagian atasnya teman-teman setelah kita satukan kedua bagian ini lalu kita lem bagian yang pojok ini teman-teman ya kita lem menggunakan sama seperti tadi lem Korea dan kita tutup menggunakan stick ice cream teman-teman kita tutup seperti ini teman-teman ya dan keempat sisinya kita akan tutup semuanya caranya juga sama kita lem bagian yang akan kita lem lalu kita taruh ke bagian yang akan kita tutup teman-teman selamat menikmati 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 kita siapkan bulam dan kabel untuk penerangannya temen-temen ya kita siapkan nah barang-barang seperti ini seperti pitingan bulam serta kabel yang akan kita gunakan jadi kita satukan dulu pitingan dan kabelnya nanti ya temen-temen ya Nah setelah kita sambungkan kita susun tataan untuk menempatkan bulam dan pitingannya tuh Nah kita susun seperti ini temen-temen ya kita agak longgarkan sedikit supaya bulamnya apa pitingannya nanti ke tercapit oleh kedua batang stik es krim ini temen-temen jadi kita taruh seperti ini temen-temen ya lalu kita akan lem pitingan ini dengan menggunakan lem korea temen-temen ya Nah setelah kita masukkan bulam yang akan kita gunakan setelah itu kita susun lagi stik es krim seperti dengan cara yang pertama dan kita akan pasang di atasnya temen-temen ya temen-temen ya kita lem seperti ini temen-temen setelah itu kita taruh di atasnya temen-temen ya kita taruh seperti ini dan setelah kita sambungkan tadi kita langsung tutup atasnya dengan menggunakan stik es krim ya temen-temen ya caranya juga sama kita menggunakan menglepnya dengan lem korea temen-temen kita tutup semua bagian atasnya ya temen-temen menggunakan lem korea ini temen-temen kita tutup dengan menggunakan stik es krim ya temen-temen ya selamat menikmati ini stik es krim yang terakhir ya temen-temen ya Nah jadi sekarang lampu wias atau lampu tidurnya sudah jadi temen-temen sepertinya seperti ini temen-temen ya dengan stik dengan bermodalkan stik es krim saja kita bisa membuat lampu wias sekeren gini temen-temen ya ini juga bisa meningkatkan ekonomi atau perekonomian kita temen-temen ya caranya bisa menjadi modal usaha buat temen-temen di mahal oke temen-temen sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat seperti biasa bantu channel kita dengan subscribe like share ya temen-temen ya biar kita lebih semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati